Halo guys, sahabat youtube semuanya dimanapun berada, selamat berjumpa lagi dengan video saya Di video kali ini aku akan menjelaskan yaitu sebuah fungsi dari benda ini guys Benda ini bisa dikatakan meka isolator Yaitu benda yang berfungsi atau bersifat memisahkan antara badan kolektor Kolektor dari transistor ini guys Biar dia tidak nyambung dengan pendingin yang mau kita gunakan Jadi pada akhirnya dia akan berdiri sendiri untuk kolektornya tidak terpengaruh dengan pendingin ini guys Tapi kalau kita menggunakan satu jenis tidak masalah Karena ini kita menggunakan dua jenis transistor Yaitu transistor NPN dan PNP Yang beda basis Beda basis dan beda pengarusan Ini karena aku menggunakan dua shankern 2sc Ya Sama 2sa Jadi beda basis ya guys Beda basis dan beda pengarusan Untuk ini nanti Untuk 2sa nya kan Pengarusan kolektor nya kan mendapat harus negatif Dan untuk SC nya kan dapat harus positif guys Harus positif Jadi supaya tidak terjadi konsleting Karena kita menggunakan dua jenis transistor atau Dua jenis TR final Maka kita gunakan isolator ini guys Ini memang kayaknya seperti Mika Tapi Ya bisa dikatakan Mika lah Yang penting ini isolator Dan dia fungsinya bisa Menyampaikan panas Panas yang ada di transistor ini Yang ada di transistor ini Bisa menyampaikan Dari ini kolektor ini kan Ini kan kolektor nya Yang tengah ini Jadi Panas yang ada di kolek Panas yang ada di transistor ini Yang diwakili oleh kolektor ini Ini bisa disampaikan Kependingin Ya Tapi lewat ini Jadi Fungsi isolator ini bisa Menembus panas Bisa Dilewati panas Sampai Pindah ke Panas bisa dipindahkan ke sini Tapi dia tidak sambung guys Yang bisa Berpindah atau bisa Menyambung Meneruskan Itu adalah cuma panasnya Jadi harusnya tidak bisa sambung Jadi ya guys Jadi fungsi isolator ini adalah Bisa meneruskan panas Kependingin Tapi tidak meneruskan arus Gitu ya guys Peminyak itu Jadi ini Mau kita coba Pasang Dan ini Untuk Keempat transistornya ini Harus Benar-benar Tidak Berhubungan Tidak berhubungan Harus berdiri sendiri Per satu Per satu transistor Yang benar Ya guys ya Kita pasang sebentar Ya kita pasang Pasang Sangat mudah Tetap Ini aku biasanya Yang sebelah Yang sebelah A Taruh di sebelah kiri Ya guys Ya guys A Ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Pasang Seperti ini dan transistornya bagian kolektor ini guys ini kita kasih brewit kebanyakan ini kita kasih brewit kita kenceng ini dengan obeng ini jadi modelnya kayak gini ini nanti semuanya kita ambil contoh antara SA dan SC contohnya gitu ya ini yang SC ini nanti kan kalau 4 kan 1,2,3,4 SA nya 2 2SA nya 2 2SC nya 2 ini yang 2SA nanti disini disini sama sini 2SC disini sama sini ini kita ambil contoh untuk yang SA 1 terus yang SC nya 1 ini tempatkan di SC ini tempatkan di SC ini harus benar-benar kencang tapi ya ini tapi jangan terlalu kenceng biar nggak pecah transitornya jadi ini sudah terpasang transistor final sunken ya dua jenis dan bersifat NPN dan PNP ini untuk SA saya ambil satu untuk AC nya satu beda pengarusan dan ini harus berdiri sendiri tidak boleh ada sambungan jadi ini istilahnya transistor ini tidak ada hubungannya dengan pendingin guys cuma pendingin ini dimintai tolong untuk mengambil panasnya dari transistor biar dia tidak panas tapi tidak melalui meneruskan meneruskan harusnya ini kita coba ya guys akan multi yang mudah-mudahan multinya nih kita ajus main di satu kilo ikis ya satu kilo ikis kita coba dia satu kilo ikis hai 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 Oke guys, kita just main dulu untuk multi, ya, gerak ya guys, ya, jadi ini, ini basis, basis dari SA, ini harus tidak sambung dengan peningin guys, tidak sambung ya guys, kalau peningin sama peningin, sambung ya, serumnya nampak ya, ya, aduh, untuk kolektor, kolektor ini tidak boleh sambung, tidak boleh sambung, kolektor ini tidak boleh sambung, sama, ini pendingin, yang sini juga tidak boleh sambung sama peningin, ini cara ngecengnya harus sudah tidak sambung, makanya akhirnya, antara kolektor ini dengan tidak sambung untuk diri sendiri, kalau tidak dipasang, itu Mika isolator, ini kolektor ini sambung guys, padahal, kolektor ini, SA dan SC itu lain, lain, oh, arusnya guys, untuk SA itu arusnya negatif, untuk SC arusnya positif, jadi akan terjadi konsleting guys, ya, ini tidak sambung, ini tidak sambung, ini berdiri sendiri antara SC dan SA guys, tapi dia bisa meneruskan panas, panas yang ada di transfer, diteruskan ke pendingin, dan akhirnya pendingin dikasih kipas, akhirnya dia aman finalnya guys, questions, ya, kalian bisa sabotajar, Venezia소리 TGIS, ke değişikeran ke reka bilion, dan AGAIN, Bahkan diri sendiri untuk disarankan, jasaan ke dribis, prêtau ini meneruskan kompilnya masih halaman, positif cuman kotor nih guys kotor nih guys ini basisnya positif arusnya negatif basisnya negatif arusnya positif itu jadi sudah jelas ya guys jadi fungsinya adalah untuk menghambat arus yang bisa terjadi konsleting tapi dia bisa meneruskan panas yang akan ditampung oleh pendingin ini akhirnya transistor finalnya aman dan dikasih kipas untuk peninginnya akhirnya dia aman tidak pernah panas itu oke sih ya terima kasih atas subscribe like serta komennya dari sahabat YouTube semuanya dimanapun berada dan semoga kita semua bisa berjumpa lagi di video-video dari saya selanjutnya dadah